sangat lebat sekali pertumbuhannya ini adalah asam jawa ini baru berapa minggu sekitar dua minggu itu saya press di sini saya potong saya pangkas semua dan saya lukai di pinggir-pinggirnya ini lukai untuk menumbuhkan tunas baru seperti ini tunasnya sekarang sudah subur seperti ini ini adalah dongkelan asam dongkelan yang kemarin saya tanam saya upload juga sekarang pertumbuhannya seperti ini percabangannya sangat banyak sekali tumbuh tunas-tunas baru media tanam saya menggunakan sekam sama pasir tapi kebanyakan saya banyakin sekamnya terus pasir sama sekam lagi jadi lapisannya seperti itu sekarang pertumbuhannya sangat subur sekali ini saya cangkok untuk mendapatkan dua batang karena batangnya ini besar seperti ini dan tinggi saya makanya saya cangkok di situ nanti akan saya potong di sini jadi saya mendapatkan dua bahan bonsai asam jawa dengan ukuran batang yang lumayan besar seperti ini untuk asam jawa ukuran segini ini umurnya sangat tua kemungkinan bisa sampai 10 tahun sampai 12 tahun ini percabangannya nanti akan saya pilih-pilih akan saya pilih mana yang saya pakai kalau misalkan ini tidak saya potong tangkoknya ini saya terusin dengan batang panjang ini tidak akan saya bikin buncin yang ini ke bawah ini juga ke bawah sebagian dan diarahkan ke atas jadi dengan gaya buncin sangat bagus sekali pertumbuhannya dengan metode dilukai seperti ini otomatis di sekitar ini akan tumbuh tunas tumbuh tunas tumbuh tunas seperti ini ini juga saya lukai disini tumbuh tunas tumbuh tunas tumbuh tunas tumbuh tunas ini juga mau ada tumbuh lagi satu di atas juga satu asam jawa ini dongkelan dari lahan yang depannya ada bangunan baru karena disini dibangun tembok atau rumah ini kemarin didongkel setelah saya dongkel penanganannya biar tidak stres saya potong saya pres ini yang dibawah juga saya pres terus saya tanam di ember besar seperti ini media tanamnya itu pasir lapisannya urutannya itu adalah sekam pasir terus sekam lagi seperti ini dan saya siram air secukupnya sekarang pertumbuhannya sudah sangat bagus sekali jadi untuk teman-teman yang memiliki bahan buncin asam jawa jika kita mau memindahkan ke tempat ke ember lebih baik dipres dulu dibuang semua baru kita lukai 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 untuk mendapatkan tunas tunas baru ini pertumbuhannya sangat bagus oke sekian dulu terima kasih video dari saya semoga bermanfaat salam satu hobi pecinta bonsai asam jawa Terima kasih.